Intro Penyakit kardiofaskular yang berhubungan dengan jantung dan pumpul udara merupakan salah satu masalah kesehatan utama dan penyebab kematian nomor 1 di dunia Data dari WHO tahun 2015 menyebutkan lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pumpul udara atau sekitar 31% dari seluruh kematian di dunia Penyakit ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan juga pola hidup yang tidak sehat seperti merokok Lo bagaimana agar kita bisa hidup sehat dan juga pada anak terutama Kita akan kembali bersama dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia Intro Pemirsa pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tema meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan jantung Langsung aja kita sapa dua narasumber kita Yang pertama yaitu Dr. Diaris Kuntar TWSPAK selaku dokter spesialis anak koselan jantung Dan juga Bapak Joko Purwanto selaku ketua komunitas pejuang jantung Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Baik Pak Joko baik Mari silahkan kita duduk sambil berbincang-bincang Terima kasih Ya dokter Risti, tema kali ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung Penyakit jantung ini nampaknya tidak mungkin dimulai langsung ketika dewasa seperti ya dok ya Sejak anak ini apakah memang anak-anak bisa memiliki penyakit jantung? Ya tentu saja saat ini penyakit jantung tidak hanya menyerang pada saat anak sudah menjalan dewasa atau sudah tua ya Jadi sejak awal kita harus sudah mulai menjaga supaya kardiofaskuler atau penyakit jantung dan pembeli darah ini tidak menyerang anak Karena kasusnya cukup banyak Mbak Nisa Jadi kasus-kasus penyakit kardiofaskuler pada anak biasanya terjadi akibat komplikasi dari penyakit yang sudah diderita Sejak dia masih anak Banyak juga penyakit obesitas ya itu menyerang pada anak-anak saat ini Anaknya juga terkena diabetes misalnya atau pada pasien-pasien dengan penyakit jantung didapat misalnya penyakit kawasaki itu mungkin juga bisa menyerang ke koroner Itu nanti juga berdampak di kemudian hari untuk penyakit kardiofaskuler di masa dewasa Belum lagi nanti anak-anak yang hidup dengan penyakit jantung bawaan yang sudah dioperasi mungkin oke ya Yang belum dioperasi itu akan hidup seterusnya mungkin mereka hidup lebih dengan jangka waktu yang panjang juga akan mengalami penyakit jantung yang kardiofaskuler tadi Jadi yang menyerang kardiofaskuler pada anak-anak dengan kelak kemudian hari mereka juga dewasa gitu Oke berarti penyakit ini juga akan terbawa sampai mereka dewasa dok atau ada cara penjembuhan atau mungkin pencegahan sebelumnya Iya yang dimaksud penyakit jantung yang mana nih kalau penyakit jantung bawaan ya itu ada beberapa yang bisa kita lakukan tindakan koreksi Apabila penyakit jantung bawaan sudah mengalami tindakan koreksi tentu saja kita mengharapkan tidak terjadi penyakit jantung yang koroner itu bisa terjadi pada pasien-pasien kita Tapi kalau penyakit jantung bawaan yang belum dikoreksi tentu nanti akan memberikan masalah kardiofaskuler di masa yang akan datang Belum lagi yang karena lifestyle Anak-anak juga sekarang hidupnya sedentary life Sudah biasa main dengan gadget ya Biasa nonton males-malesan ya Makanan juga junk food ya Sehingga mereka hidup seringkali dengan obesitas Obesitas pada anak berbahaya juga Karena banyak juga yang terjadi kemudian diabetes Bahkan bisa terjadi penyakit jantung koroner pada usia yang cukup mudah Oke baik, nah sampai saat ini pastinya dokter sudah menangani banyak sekali kasus jantung pada anak Nah kemudian akhirnya terbentuklah suatu komunitas dok Ini apakah diinisiasi oleh dokter atau dari pasien-pasiennya dokter? Pada saat awal tentu saja pasien-pasien yang kenal karena saya Memang awalnya saya hanya mengenalkan beberapa saja Dan mulai mengumpulkan untuk ya kalau merujuk ke kota lain Ke Jakarta terutama biar saling mengenal Saya jadi tidak perlu menjelaskan banyak Mungkin Pak Joko yang dari komunitas ini Oke baik, nah Pak Joko ini langsung menyambung Mengenai komunitas pejuang jantung Ini awalnya terbentuk seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih banyak untuk Awal mula terbentuknya komunitas pejuang jantung atau KPC Ini bukan dari dokter itu ya Dari pasien-pasien Untuk memudahkan untuk konsultasi dan sebagainya Dibuatlah grup Awalnya grup Josmet itu WA itu Kemudian itu terbentuk itu 14 Maret 2017 Di awalnya dari beberapa pasien itu Kemudian kita pada awalnya Belum adiknya kita hanya komunitas disini Hanya kumpul selatur wakil dan sebagainya Awalnya kami mengumpulkan Yang penyakit jantung bawaan saja Jadi kongenital hard disease warrior Jadi CHD gitu warrior Oh namanya belum komunitas pejuang jantung dok dulu? Belum CHD itu penyakit jantung bawaan Menjadi kongenital hard disease pejuang warrior ya Jadi setelah itu tahun berapa ya pak? Kita mulai merangkul yang lain ya pak? Kita itu 2018 tuh Tapi untuk Kepengurusan terbentuk itu 6 Juli 2018 Selanjutnya 2018 Ada pengurusan Pada awalnya itu Untuk ketuanya itu Bu Yuliana Beliau juga putranya Sudah di operasi ya pak ya Sudah di operasi di Jakarta Terus kemudian Untuk ketua selanjutnya Kami teruskan Waktu kan saya masih di emas Jadi kan kita selanjutnya itu Ganti yang Ya selanjutnya untuk Saling Membantu lah Saling pick up Dalam arti Bapak juga putranya sudah di operasi Kemudian Oke baik Jadi alasan pak Jokowong itu bergabung Karena memang Anaknya merupakan pasien dari dokter sih Iya Sampai sekarang kan masih kontrol rutin Tiap sekarang Oke kalau boleh tahu Penyakit jantung apa pak yang didirita oleh anaknya pak Jokowong? Kalau untuk putra saya itu kan Itu ASD itu Bocor di Serambi Serambi Karena sampai gitu bocor itu Bocor itu 2,5 cm Iya cukup besar Dan itu kan kita sudah upaya Untuk get Karena besarnya kita Solusinya adalah Bayi pas ke Itu kan Jakarta Waktu itu kan operasi Oke Dulu ketahuan sakitnya Usia berapa itu pak? Untuk putra kami Rinif itu Diketahui itu Usianya pada hari itu 12 tahun Itu kelas 6 SD Oke Awalnya itu kan Dirawat DRST itu kan Sakit Mahakut Gastritis Awal puasa 2017 itu Setelah itu kan 3 hari Terawat di sana Dilihat tangan sehat Terus Seperti biasa Protok-faktor kan Sebelum pasien Untuk Terawat jalan kan Dicek lagi Termasuk Jantungnya Statskop itu Ternyata itu Ada detak itu Yang beda Atau murur-murur Kayak Berisik gitu Oke Nah Nanti kita akan Lanjutkan cerita Dari Anaknya Pak Joko Tapi di segmen berikutnya Jangan pun mana-mana Tetap di UBETALK Dari Brawijaya Untuk Indonesia Pak Joko merupakan ketua Dari Komunitas Kejuang Jantung Namun Ada cerita Di balik Bergabungnya Pak Joko Di sini Karena anaknya Merupakan salah sepasien Dari Dr. Risti Ini seperti apa sih Pak ceritanya Munggo bisa dilanjutkan Baik Terima kasih Mbak Nisha Pada awalnya Putra kami itu kan Juli 2017 kan Itu sakit Mengakut Gastritis Kemudian Dirawat di Risti itu Tiga hari Diatakan sehat Kemudian Sebelum dirujuk pulang Merawat Inak Itu kan Dicek Maksud cek Statoskop itu Cek DN Jantung itu Ditemukan itu Ada suara yang beda Dengan jantung yang Normal Kemudian Dari RST Dirujuk ke RSA Kemudian Ketanggungnya Di sana Terus ke Demokter Di Sabah Allah Juga dengan Lafala Juga Pada saat itu Kami Pada awalnya Shock juga Kami Sudah besar 90 tahun Kami tidak tahu Ada gejala Penyakit Seperti itu Jantung bawaan Tahun-tahun Sudah Usia 12 tahun Putra kami Dinyatakan Kena Kelainan jantung bawaan Yaitu ASD Itu Bojar Serami kanan Gini Itu sekitar 2,5 cm Seperti itu Kami sebagai Orang tua Inginnya Tidak Operasi Besar Setelah Perbimbangan Dokter Sebagainya Tim medis Harus Tindakan Operasi Siap Ya Pak Oke Baik Nah Adep Kalau mendengar Cerita Ini Baru Ketanggung Dih Usia 12 tahun Gimana Si Dok Memang Ada Beberapa Penyakit Jantung bawaan Terutama Penyakit Jantung bawaan Yang Sederhana Jadi Pasiennya Tidak Tampak Sakit Biasanya Hanya Berat badannya Menurun Biasanya Memang Tidak ada Gejala Sampai Kira-kira Ya Usianya Mungkin Sekitar 10 tahun Itu Berarti Nanti 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 Gejala Untuk Bocor Yang Disrambi Ini Yang Dialami Putranya Pak Joko Sebetulnya Yang terbanyak Justru Perempuan Dua Banding Satu Jadi Jarang Sebetulnya Kalau pada Laki-laki Cuman Waktu itu Memang Terdiagnosis Kurus Ya Pak Anaknya Memang Berat Badannya Memang Bukan Kurus Yang Gisi Buruk Hanya Gisi Kurang Jadi Salah Satu Pesan Dari Kami Dokter Para Dokter Anak Terutama Dari Jantung Anak Berhati-hatilah Apabila Anak-anak Kita Berat Badannya Tidak Naik Dan Tidak Sesuai Dengan Kurva Yang Ada Di Kartu Sehat Ada Kurvanya Jadi Kalau Berat Badannya Tidak Naik Hati-hati Salah Satu Harus Dipikirkan Suatu Penyakit Jantung Oke Baik Kemudian Untuk Penanganan Dari Anak Pak Joko Masih Harus Perawat Kalau Untuk Penyakit Jantung Bawaan Dalam Hal Ini Khusus Tentang Bocor Di Serambi Kami Lakukan Evaluasi Dulu Dengan Alat Yang Namanya USG Jantung Atau Ekokardiografi Setelah Terdiagnosis Pasti Kami Akan Menentukan Apakah Bocor Ini Bisa Ditutup Dengan Penutup Serambi Yaitu Alat Jadi Dilakukan Kateterisasi Jantung Jadi Alat Penutup Ini Akan Kami Masukkan Melalui Paha Pasien Nanti Kalau Sudah Di Dalam Jantung Baru Kita Kembangkan Setelah Itu Baru Kita Lepas Alatnya Sehingga Bocor Akan Mematur Namun Setelah Kami Melakukan Evaluasi Pada Saat Itu Karena Cukup Besar Kami Memutuskan Untuk Operasi Saja Jadi Ini Karena Besar Bocor Ada Beberapa Pertimbangan Yang Menyebabkan Tidak Bisa Dilakukan Penutupan Dengan Alat Penutup Sram Yang Bocor Sehingga Dipilih Untuk Dilakukan Operasi Oke Baik Setelah Operasi Apakah Bisa Beraktifitas Seperti Biasa Dok Anaknya Atau Harus Melakukan Perawatan Lebih Lanjut Karena Ini Penyakit Jantung Bawaan Sederhana Sebetulnya Adalah Bocor Di Sram Dengan Ditutup Bocor Di Sram Maka Jantung Akan Sama Dengan Jantung Yang Normal Jadi Sudah Boleh Aktifitas Seperti Biasa Tapi Memang Bertaham Gak Bisa Langsung Jadi Pada Minggu Pertama Nanti Bulan Pertama Bulan Ketiga Bulan Keenam Dan Seterusnya Kita Akan Evaluasi Sebetulnya Sudah Boleh Untuk Aktifitas Sama Dengan Anak Yang Normal Setelah Melakukan Tindakan Oke Baik Pak Joko Ini Kalau Anaknya Tidak Ada Kejala Jadi Waktu Masih Kelas Tiga Empat Lima Itu Kan Putra Kami Itu Ikut Sekolah Pula Juga Kita Gak Tau Kelas Empat Tiga Empat Lima Cuma Perkembangannya Kok Kalah Dengan Yang Lain Cuma Kita Gak Tau Harus Dibandingkan Dengan Anak Yang Seusia Jadi Kita Jadi Tau Ya Oh Anak Nggak Naik Berat Kalau Sekarang Ya Alhamdulillah Sudah Naik Terus Termasuk Posturnya Sudah Bisa Mengembangi Yang Lain Sudah Mengejar Klas Tiga Sampai Oke Baik Nah Dengan Lotan Belakang Ini Akhirnya Pak Joko Bergabung Landingan Komunitas Jantung Sampai Menjadi Ketua Di Awal Sebelum Dioperasi Pun Langsung Inisiatif Tamu Bergabung Disini Oke Kalau Dulu Sebelum Anak Dioperasi Apakah Sudah Berbeda Kegiatan Dalam Komunitas Ini Pada Awalnya Kan Kita Seperti kami Masih Belum Menjadi Pengurus Apapun Ya Kami Hanya Dikrub Sebagai Anggota Komunitas Dan Pasien Dr. Tia Haris Itu Saya Itu Kami Itu Sering Ada Sana Saya Pribadi Itu Dengan Keluarga Saya Itu Sering Datang Ke Satu Hakim Itu Ada Operasi Kita Berusaha Untuk Datang Di sana Walaupun Dengan Keluarga Yang Belum Kita Kenal Sama Sekali Seperti Itu Jadi Kan Kita Yang Dari Itu Kemudian Dokter Percaya Kami Pada Oleh Kami Menjadi Dibentuk Pengurusan Yang Terbentuk Itu 6 6 6 Juli 2018 Untuk Ketua Pertamanya Itu Bu Yuliana Kemudian Karena Beliau Banyak Kesibukan Malum Ibu Ya Ganti Kepada Kami Kepada Saya Itu Dan Itu Untuk Ketua Itu Bukan Tujuan Kami Ketua Itu Bukan Tujuan Akhir Kami Tapi Kami Kami Ketua Ketua Yang Terbentuk Oke Ini Tindak Ketangan Pak Jokos Tanggal Berapa Pak Itu Kesaran Desember 2018 Oke Baik Berarti Memang Komunitas Ini Masih Bisa Dibilang Masih Balita Juga Ya Usianya Mungkin Masih Merintis Juga Untuk Beberapa Kegiatan Ini Sempat Ada Informasi Bahwa Komunitas Ini Akan Memiliki Kegiatan Tanggal 20 Oktober Nanti Seminar Untuk Masyarakat Dan Terbuka Secara Umum Tapi Seperti Apa Kegiatannya Nanti Kita Bahas Sekret Berikutnya Jangan Wana Wana Tetap Di UB Talk Dari Brawijaya Seperti Indonesia Kau Bisa Patahkan Kakiku Tapi Tidak Mimpi Mimpiku Kau Bisa Lumpuhkan Tanganku Tapi Tidak Mimpi Mimpiku Kau Bisa Merebut Senyum Pada Tanggal 20 Oktober 2019 Komunitas Pejuang Jantung Akan Mengadakan Sebuah Acara Seminar Nah Kita Pasti Penasaran Seperti Apa Sebenarnya Ini Dr. Ristin Bisa Cerita Dom Apakah Ini Tahun Pertama Untuk Mengadakan Seminar Seperti Ini Atau Mungkin Tahun Sebelum Sudah Ada Baik Kalau Untuk Seminar Kebetulan Tanggal 29 September Ini Adalah Hari Jantung Segini Jadi Kami Saya Diminta Oleh Komunitas Untuk Mengisi Sebagian Dara Sembar Nah Kebetulan Acaranya Kami Adakan Di Malang Jawa Ketelan Ini Hari Minggu Ya Pak Tanggal 20 Oktober Tentu Saja Tujuan Dari Acara Ini Sebetulnya Kami Ingin Masyarakat Peduli Dengan Jantung Jadi Sama Dengan Tema Dari Hari Jantung Segini Sayangi Jantung Kita Dengan Menyayangi Jantung Kita Supaya Jantung Kita Tetap Sehat SDM Unggul Jadi Saya Rasa Ini Seminarnya Memang Ada Dua Pembijara Saya Yang Khusus Nanti Kita Membicarakan Penyakit Kardiofaskular Dalam Hari Ini Karena Cukup Banyak Kita Hanya Pilih Beberapa Kasus Penyakit Jantung Bawaan Penanganannya Kemudian Deteksi Dini Itu Yang Mungkin Kita Sampaikan Dan Satu Lagi Kembetulan Teman Sejawat Saya Duga Dari Konsultan Kawat Intensif Dokter Kadhafi Kurniaven Taufik Kadhafi Akan Memberikan Tentang Kegawatan Pada Anak Tentu Saja Kegawatan Pada Anak Termasuk Kalau Ada Kelainan Jantung Jadi Nanti Akan Disampaikan Lalu Untuk Yang Lain Kami Juga Mengadakan Ini Pak Kerjasama Dengan Dari Tenaga Medis Di Rumah Sakit Kalau Jadi Nanti Rumah Sakit Lafalet Melakukan Deteksi Dini Untuk Anak Anak Dari Posyandu Posyandu Nanti Ada Beberapa Anak Yang Kita Deteksi Dini Apakah Ada Kelainan Maksudnya Nanti Berat Badannya Ternyata Nggak Naik Nanti Akan Dirujuk Atau Mungkin Dikonsultasikan Langsung Kepada Kamu Yang Tanah Keahlinya Tapi Mengerjakan Tetap Dari Posyandu Jadi Ibu Kadir Kita Mau Mengajarin Jadi Bagaimana Cara Deteksi PJB Karena Kan Kalau Berat Badan Nggak Naik Bisa PJB Jadi Harus Hati-hati Jadi Kalau Sudah Diketahui Dari Usia Bayi Atau Ada Anak Nanti Sudah Tahu Berat Badannya Tidak Naik Salah Satunya Dengan Cara Gampang Kita Pakai Yang Buku KIA Yang Kedua Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Sudah Ada Aplikasi Primaku Bisa Di Download Di IOS Atau Google Nah Ini Mungkin Jadi Catatan Bagi Bagi Bisa Obtv Bisa Di Download Itu Memang Aplikasi Resmi Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Jadi Aplikasi Primaku Bisa Di Download Nanti Disitu Banyak Berisi Tentang Misalnya Mengenai Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Anak Terus Berat Badan Tumuh Kembang Bisa Dideteksi Secara Gini Melalui Aplikasi Tersebut Ini Masih Berbicara Seputar Sebenarnya Adi 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 Apakah Inisiasi Dari Pak Jokros Waktu Ketua Dari Komunitas Penjual Jantung Atau Seperti Apa Pak Silahkan Pak Untuk Seminar Ini Kan Kita Kebanyakan Anggotanya Belak Besar Dari Ibu Ibu Dicumpet Dengan Bapak 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 Misalnya Itu Dari Ibu Ibu Dari Ketahu Dari 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 Ketahu Saya Senang Karena Ibu Ibu Ini Yang Sangat Pro Apeduli Karena Ibu Ibu Itu Merasa Bahwa Anak Saya Ini Sakit Jantung Bahkan Kadang Kadang Ada Yang Terlambat Maksudnya Sudah Besar Baru Tahun Jadi Mereka Ingin Masyarakat Yang Awam Lebih Peduli Sehingga Mereka Ingin Nanti Bisa Terdiagnosis Lebih Dini Jadi Lebih Bagus Hasilnya Kalau Di 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 Jadi Saya Rasa Ibu Ibu Ingin Sekali Membagi Ilmu Nanti Mungkin lain Kali Mereka Yang Saya Suruh Nanti Itu Boleh Berbagi Pengalaman Juga Saya Rasa Jangan Lebih Bagus Kalau Dokter Yang Bicara Dari Ibu Ibunya Lupa Yang Dicengkuas Ya Disember Lagi UBTV Selalu Siap Melakukan Sharing Seperti Ini Karena Tidak Banyak Masyarakat Yang Tahu Kalau Tidak Melalui Saluran Media Seperti Ini Berbicara Seminar Tadi Ini Berapa Audience Target Kemudian Apakah Ini Berbayar Untuk Rencana Kami Untuk Sekitar 200 Orang Dan Itu Free Gratis Free Waduh Ini Pembelian Ini Dari Mana Jadi Kalau Seminar Ini Selama Ini Kita Kalau Untuk Kita Kan Donasi Dari Internet Sendiri Oke Selain Kita Kan Mengalang Dana Melalui PIN Seperti Ini Kan Ibu Ibu Juga Ini Ibu Ibu Apa Apa PIN 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 Masuk Dijual Di Dalam PIN Dari Ada Juga Donasi Tetap Dari Ibu Ibu Juga Beliau Beliau punya Rezeki Lebih Dan Berlapangan Beliau Tiap Bulan Ada Yang Rute Transfer Ke Rekening Komunitas Kita Akan Punya Rekening John Eton Atas Nama Kami Sebagai Ketua Dan Benda Hara Makanya Untuk Kalau Jangan Sana Itu Misalnya Ada Yang Sakit Pasien Saya Yang Bagian Ngabarin Maksudnya Karena Saya Merawat Jadi Saya Kabarin Ada Yang Sakit Misalnya Belum Dioperasi Jantung Sakit Apa Diare Sakit Penemomi Tetap Saya Merawat Jadi Saya Sampaikan Komunitas Nanti Akan Ada Yang Datang Karena Itu Memang Kekuatan Kita Ya Pak Kita Memang Silaturahmi Seling Memotivasi Seperti Saya Membutuhkan Bagaimanapun Saya Yang Merujuk Tapi Untuk Menguatkan Mungkin Dari Keluarga Lebih Pas Kalau Sesama Keluarga Pejuang Jantung Saya Rasa Lebih Pas Saling Menguatkan Pengalaman Dukungan Moril Dukungan Surat Merujuk Kalau Dari Yang Dukungan Moril Sudah Belum Merasakan Mbak Yang Kami Dukungan Sama Duk Jadi Saya Kami Dulu Sebelum Tindakan Operasi Kan Begitu Kami Menurut Grup Itu Apas Operasi Kita Berusaha Selaturwakim Sambil Tanya-tanya Bagaimana Pengalaman Di Jakarta Tindakan Bagaimana Terus Berjurus Berapa Bulan Satus Termasuk Untuk Tempat Tinggal Post Rumah Bisa Sharing Wah Luar Biasa Ini Komunitas Berjuang Jantung Ini Tidak Hanya Untuk Komunitas Berkumpul Tapi Banyak Nilai Yang Bisa Diambil Di Sana Kita Berbicara Banyak Tentang Komunitas Jantung Di Sekren Berikutnya Jangan Kau Wana Tetap Di Ubito Dari Brawijaya Untuk Indonesia Dalam Komunitas Berjuang Jantung Tidak Hanya Sebagai Wadah Untuk Berkumpul Tapi Disana Banyak Nilai Nilai Seperti Nilai Selaturah Dan Salim Memotivasi Tersurama Lain Apakah Ada Ketikatan Lain Selain Internal Dalam Komunitas Berjuang Jantung Sendir Pak Joko Terima kasih Mbak Nisha Memang Selaturah Kebanggaan Kami Dan Mungkin Belum Dimiliki Komunitas Lain Selaturah Kami Bukan Untuk Menjalin Selaturah Dengan Semua Komunitas Utamanya Di Oris Bisa Jantung Karena Kita Lata Belakangnya Dari Keluarga Yang Berbeda Beda Kemampuan Dari Anggota Secara Ekonomi Menengah Kebawah Contohnya Itu Pasien Diki Yang rumahnya Koncokus Semua Itu Yang Sempat Dirawat Di RSA Itu Karena Dia Belum Punya GIS BPCS Belum Mampu Akhirnya Pakai Umum Itu Sekian Akhirnya Pada Saat Kita Ada Talkshow Seminar Di La Valet Kita Coba Coba Dana Semampung Kami Dan Hasilnya Itu Langsung Kita Alokasikan Ke Admin Di Piju Jadi Biasanya Info Dari Saya Ini Ada Pasien Pak Baru Jadi Pasien Baru Belum Ada Dana Masih Umum Terus Ini Perlu Bantuan Nanti Saya Sampaikan Biasanya Dari Komunitas Langsung Anda Respon Alhamdulillah Kita Bantu Juga Untuk Ngurus KIS Ya Pak Ya KIS Itu Adalah Kartu Indonesia Sial Jadi Bayar Pemerintah Daerah Jadinya Masih Berkita Dengan KIS Apakah Semua Orang Bisa Punya KIS Atau Ada Requirement Tertentu Saya Rasa Ada Persahatan Tentu Ya Pak Kalau KIS Kebanyakan Pagi Yang Tidak Mampu Maka Disurvey Puskesmas Biasanya Pramong Praja Tempat RTRW Juga Puskesmas Biasanya Oke Tapi Kalau BPJS Berlaku Untuk Semua Mas Indonesia Kalau BPJS Kelas 3 Biasanya Dibayarin Pemerintah Daerah KIS Juga Masuk Di sana Kalau Kelas 1 Kelas 2 Mandiri Ini Namanya Semua Pemirsa Obitv Tau Informasi Baru Juga Ternyata KIS Itu Bisa Dimiliki Untuk BPJS Kelas 3 Para Expert Itu Nah Kemudian Saya yang penasaran Pak Berapa Sekarang Jumlah Dari Member Komunitas Pejuang Jantung Terima Terima Kasih Untuk Untuk Anggota Kami Itu Sebenarnya Kalau Semakin Dari Semakin Bertambah Itu Bukan Kami Senang Tapi Juga Kami Perhatin Berarti Semakin Banyak Yang Punya Jantung Bawaan Kalau Mungkin Kalau Anggota Ketik Koperasi Mungkin Semakin Banyak Anggota Semakin Sejahtera Kalau Kami Semakin Banyak Anggota Semakin Perhatin Berarti Banyak Dari Putra Putra Kita Sakit Jantung Sakit Dari Kami Itu Yang Jelas Sekitar Di Atas 257 Anggota Itu Yang Semakin Saya Tambah Tambah Yang Saya Ingat Itu Kalau Untuk Terutama Malang Raya Malang Raya Itu Di Atas 100 Kemudian Putra Batu Sekitar 12 Sekitar Sekitar 12 Lebih Di Madiun Juga Ada Dua Magetan Dua Sidoarjo Terus Lumajang Juga Ada Lumajang Cukup Banyak Cember Terus Banyuwangi Dua Terus Satu Nabire Papua Wah Luar Biasa Ini Kok Bisa Sampai Skupe Jauh Sekali Ini Apakah Semua Pasien Dokter Atau Seperti Apa Kebetulan Pasien Pasien Itu Datang Dirujuk Ke Rumah Sakit Yang Saya Pas Dinas Disitu Jadi Pasien Ada Jauh Terus Mungkin Keluarganya Ada Di Malang Sehingga Memilih Untuk Dirujuk Ke Rumah Sakit Yang Ada Di Malang Jadi Jadi Pasien Saya Saya Gabung Dengan Komunitas Saya Kenalin Nanti Bapak Yang Berusaha Untuk Silat Rami Kepada Pasien Pasien Ini Jadi Memang Perlu Untuk Kekuatan Kadang Kadang Takut Ada Kalau Operasi Itu Apa Yang Dikerjakan Kalau Saya Menjelaskan Kadang Kadang Masih Tetap Takut Juga Tapi Kalau Sudah Ada Perjelasan Dari Keluarga Yang Lain Saya Rasa Cukup Membantu Baik Berarti Dalam Komunitas Ini Seluruhnya Walaupun Anak Sudah Dioperasi Dan Akhirnya Tetap Berpartisipasi Atif Dalam Komunitas Yang Yang Setelah Kalau Kita Tiap Lain Acara Satu Hakim Halal Yang Tahun Kemarin Itu Di Kedema Dokter Di Aris Kita Halal Hari Raya Adil Kitri Kemudian Terus Kemudian Kalau Agustusan Kita Biasanya Pernah Kita Mengadakan Lomba Agustusan Anak-anak Memerihakan Keraja Pernah Kita Laksanakan Di Lapangan Rampal Walaupun Disimpannya Itu Menyenangkan Untuk Anak-anak Mereka Biar Senang Oke Jadi Ragam Dari Program Kerjanya Mungkin Bermacam-macam Ya Dok Tidak Sekedar Seminar Bahkan Ada Acara-acara Seperti Ini Kalau Kedepannya Apakah Ada Rencana Mungkin Gaitan Lainnya Gitu Dol Mungkin Kalau Kedepan Saya Ingin Harapkan Komunitas Ini Tetap Menjaga Silaturahmi Karena Sekarang Saya Sudah Hanya Sebagai Penasehat Jadi Sekarang Itu Semua Saya Serahkan Pada Ibu-ibu Anggota Pengurus Saya Sebagai Narasumber Saja Kalau Ada Acara Saya Dina Saya Berharap Bisa Bekerjasama Dengan Komunitas Yang Lain Bahkan Kami Berusaha Untuk Bekerjasama Dengan Beberapa Media Yang Bisa Membantu Pasien-pasien Kami Atau Anggota Dari Komunitas Karena Kalau Untuk Biaya Operasi Sudah Dikover Oleh BPJS Tapi Untuk Transport Untuk Biaya Hidup Di Kota Lain Di Jakarta Biasanya Itu Harus Baya Sendiri Jadi Kami Berusaha Kalau Bisa Nanti Komunitas Bisa Bekerjasama Dengan Yang Lain Ya Pak Ya Media Lain Ini Sudah Mulai Ada Yang Menjajaki Kami Dari Kitabisa Dotcom Saya Rasa Saya Baca Kitabisa Dotcom Memang Bergerak Di bidang Sosial Yang Untuk Menggalang Dana Untuk Beberapa Pasien Pasien Yang Saya Lain Sudah Bisa Berjalan Mungkin Kedepan Kita Juga Akan Bekerjasama Dengan Siapapun Semua Pihak Kita Tidak Menutup Kemungkinan Kita Bisa Bekerjasama Mungkin Bapak Bisa Saya Kedepannya Begitu Yang Jelas Kita Kita Pasti Kita Pertahankan Terus Malaupun Mungkin Saya Buka Kisah Mungkin Dibakili Ketua Satu Sekretari Kita Presip Tidak Ketua Yang Hadir Tapi Ketua Bisa Kami Kami Bisa Hadir Sada Nanti Kita Kita Wakilkan Seksi Umas Sosial Ketua 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 Satu Maupun Bendaran Sebagain Oke Baik Wanet Kita Masih Akan Melanjutkan Perbincangan Mengenai Komunitas Pejuang Jantung Tapi Di segmen Berikutnya Jangan Pemana Tetap Di Ubay Talk Pemana Terima kasih. Terima kasih, Manisha. Dari KPJ ini, kita memang itu kan awalnya kita tidak dapatkan pendampingan. Cuma sejak ini berjalanan waktu, dinamikan di lapangan itu ternyata banyak juga anggota komunitas yang perlu perhatian kita secara khusus pendampingan. Contohnya, ada pesan dokter itu yang kurang mampu kita upayakan pendampingan. Kita kacau sama dengan DJI, Dina Sosial, Dinkes dan sebagainya bagaimana untuk mengurus KIS karena beliunya belum punya KIS. Itu kita upayakan pendampingan. Kita istilahnya kita bantu semangat pemeriksaan termasuk dari operasionalnya. Karena kita harus berusaha bantu, walaupun dengan kita masih mandiri. Gebet nih komunitas. Saya cuma didatangin untuk beriksa saja. Yang nganter. Kita mandiri. Masuk pengurusan administrasi, kita bantu LTRW juga kemurahan. Oh, sampai ke LTRW pun diantar, Pak? Untuk mengurus itu. Itu ya suratnya ya? Karena kan pemeriksaan dibantu pergi ke saya, diantar. Dengan sesuai kemampuan kami. Kemudian juga untuk pasien lain itu, kita mungkin yang akan menunjukkan sifatnya perlu biaya besar dan kurang mampu, kita berhasil dengan YS Jantai Indonesia Malang. YS Jantai Indonesia. Cepatnya kan di RSA itu, beliau juga kita sering undang untuk ajarah seminar dan teksu. Tujuannya untuk mengenalkan itu agar ada perhatian dari YS Jantai Indonesia. Tapi juga untuk kita pernah mengalami takdir. Ada beberapa yang ingin, Pak. Semua kan dikendalikan oleh kuasa, Pak. Jadi ada beberapa pejuang jantung yang setelah berjuang menghadapi sakitnya, berjuang untuk mencari kesembuhan, kesehatan itu. Ada yang dipanggil sama kuasa, meninggal atau wafat. Ada beberapa ya, Pak. Ada beberapa pasien itu, kita upayakan, kita akan kerjasama dengan WIWI Ambulan. Pak, di komunitas pejuang jantung ini, selain ada pendampingan, ada juga kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Salah satunya ada Ambulan WIWI, betul? Iya, betul. Ya, ini seperti apa sih sebetulnya bantuan yang dirasakan dengan adanya Ambulan WIWI? Baik, terima kasih, Mbak Nisa. Untuk awalnya itu, WIWI itu, kita waktu itu kan ada pasien dari Militar itu yang dirawat di RSA, kemudian wafat. Karena memang dia ada jantung yang cukup kompleks ya. Kemudian waktu itu kan jam 7, jam 7 malam. Saya diwak dokter, Pak Jokowi ada yang wafat. Saya datang ke sana, habis isa, terus kemudian saya tanya. Saya melihat beliunya, saya tanya, apa kendalanya, Pak, ini masih nunggu ambulan. Saya teringat, kenapa kita nggak coba yang ambulan yang sifatnya yang free, yang misalnya Jokarela. Terus, saya coba hubungi Bu Yuliana, termasuk umumnya Bu Ratna itu, sambungkan ke Pak Ryo yang ownernya WIWI Ambulan. Dari situlah akhirnya kita kenal dengan beliunya. Karena, ya, terus pada saat seminar di La Valette, beliau juga kita undang sebagai tamu kormati, karena banyak membantu kami. Tanpa pamprih. Wah, memang mungkin beliau sudah meniatkan untuk kemanisian, seperti itu ya, dok, ya. Akhirnya beliau sampai sekarang terus aktif, memberan dekat kita, termasuk kemarin terakhir untuk pasien Renan itu yang rumahnya di Kenanga Indah. Itu juga meninggal di Sefa Allah, ya, Pak. Darah Tunggul Mulung, jati gede itu. Kita setelah buatkan WIWI Ambulan, ya, Alhamdulillah, ya, respon yang juga perlu dibantu. Cuma-cuma, sampai sekarang. Dok, selain ada kerjasama dengan pihak ambulans, seperti ini, apakah ada kerjasama lainnya yang dijalin oleh komunitas penjualan jantung? Kalau kerjasama secara resmi, nggak ada ya, Pak? Belum, belum ada. Belum. Tapi kami selalu bekerjasama dengan berbagai pihak. Dari komunitas, ya, kalau saya, mungkin ada beberapa yang saya tahu, saya kenal, kebetulan, kayak, ya, Sarjantung Indonesia. Juga, kita akan mencoba menjajaki juga lewat kitab bisa.com, dari WIWI Ambulan sendiri. Sponsor. Dari beberapa sponsor, ya, jadi ada sponsor-sponsor yang biasa kita datangin, yaitu dari obat, dari makanan. Juga seringkali kita bekerjasama untuk, kalau ada acara seminar, atau ada acara yang kita lakukan untuk komunitas. Oke. Dok, apakah ini dengan dokter menginisiasi adanya komunitas penjualan jantung ini juga sebagai sarana edukasi untuk masyarakat? Iya. Saya rasa dengan adanya komunitas ini, saya mengharapkan tidak hanya masyarakat yang mungkin putra-putrinya sudah tahu, mengetahui penyakit jantung bawaan, itu bagaimana cara perawatannya anak dengan penyakit jantung bawaan, entah itu nanti sebelum atau sesudah tindakan, itu bisa saya ikut menampingi. Atau kita juga bisa mengedukasi, mungkin ada masyarakat yang belum tahu tentang penyakit jantung, baik itu penyakit jantung bawaan atau didapat apapun penyakit kardiofaskuler pada anak. Saya mengharapkan dengan adanya komunitas yang ikut juga mengedukasi masyarakat, kita akan lebih aware, lebih mudah, lebih dapat mendeteksi adanya penyakit kardiofaskuler sejak dini, sejak masa anak-anak. Oke, baik. Kalau melalui media ataupun di sosial media dok, ini edukasi yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga medis atau mungkin dengan tim tuh, seperti apa dok? Kalau dari saya pribadi, kalau dari saya pribadi, kami ada, kalau dari komunitas juga ada Instagram ya. Kalau dari sendiri, saya juga ada Instagram saya walaupun kadang-kadang saya perbarui, kadang tidak ada dokter jantung di Instagram juga ada. Nah, kami kalau dari rumah sakit juga ada rumah sakit kebetulan dari PKRS ya, dari rumah sakit Saiful Anwar. Hari ini kami dari rumah sakit Saiful Anwar untuk memperingati hari jantung sedunia. Tadi saya juga PKRS dipanggil juga di radio di Saiful Anwar. Untuk selanjutnya, PKRS kemarin juga bekerjasama dengan sahabat anak pangker. Beberapa anak juga ada yang sakit jantung. Jadi, saya kan tadi sudah menyampaikan bahwa pejuang jantung yang kita rangkul tidak hanya penyakit jantung bawaan, tapi semua penyakit jantung yang didapat juga. Oke, baik. Menarik sekali pemirsa, tapi kita akan membahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Jangan panah-panah, tetap di Kopetok dari Brawijaya untuk Indonesia. Mengenai komunitas pejuang jantung, kemudian apakah selama komunitas ini berdiri, ada kendala-kendala yang dihadapi di sana? Pak Joko? Terima kasih, Pak Nesha. Untuk selama ini, kendala secara umum ada, tetapi Alhamdulillah bisa kami datasi. Mungkin contohnya adalah masalah untuk database, kita memang belum punya. Kedepan kita akan upayakan, kita ada beberapa ahli IT yang di komunitas yang akan kami minta bantuannya secara sukarela, insya Allah, untuk memperhatikan bis, dari untuk mendata pasien mulai dari nama pasien, orang tua, termasuk di mana domisi linya, insya Allah. Tindakannya apa ya, Pak ya? Terus apa yang dilakukan, termasuk latar belakang keluarganya, bagaimana kita upayakan untuk, setiap detik kita tahu, termasuk untuk kepada rekan-rekan semua komunitas yang mungkin kita upayakan untuk pembelajaran, kita istilahnya itu deteksi diner, cekah dini, dalam arti untuk jangan sampai seperti putar kami, usah dapatkan baru diketahui, terdeteksi. Diharapkan begitu masih di dalam kandungan mungkin, atau sudah pada saat sudah lahir, segera deteksi, apakah ada kelain atau tidak, itu harapannya. Oke, baik. Kalau dari dokter, selama menengani pasien dok, bisnya kendala apa sih yang dialami? Kendala yang paling, yang sampai saat ini saya rasa masih sulit ya, karena masyarakatnya kita itu memang kan majemuk ya, macam-macam, dan bukan yang individual. Biasanya seringkali mendengar dari, setelah mendengarkan dari sisi kesehatan, tetap masih percaya dengan yang non-medic, alternatif. Itu saya rasa, seringkali yang membuat saya sedih adalah, kalau berkunjung ke dokter, kan seringkali dengan BPJS juga sudah bisa, tapi mereka seringkali percaya dengan orang-orang yang di luar medis, justru datang ke tempat-tempat yang alternatif, dengan pembayaran yang cukup besar, dengan minum jamu atau minum herbal, itu biayanya ternyata setelah dihitung sangat besar. Nah, dengan itu baru mereka akan kembali lagi ke medis. Yang membuat saya sedih seringkali agak lama kembalinya kepada kami, sehingga sudah ada komplikasi. Misalnya, pada penyakit jantung bawaan yang biru, sudah terjadi namanya abses otak. Jadi, anaknya sudah ada nanah di kepala, sehingga lumpuh separuh, kejang-kejang. Nah, itu setelah itu kembali lagi kepada kami. Nah, itu saya juga masih belum menemukan formula yang tepat, seringkali masih, saya tidak tahu apa tidak percaya atau bagaimana dengan medis, tapi itu saya rasa masih untuk PR, sampai saat ini masih kedala untuk kami. Jadi medis itu seperti itu, sampai saat ini. Mungkin memang kepercayaan masyarakat ini dok, yang harus mungkin dipercaya. Ini makanya edukasi harus selalu, saya rasa dengan adanya komunitas saya sangat senang. Dan ke depan nanti kalau bisa kita mulai, ini Pak, untuk alternatif itu, Iya, semakin, karena kasihan juga. Setelah itu mereka masuk ke alternatif sampai habis banyak, baru setelah itu kembali lagi. Oke, nah ini mungkin... Itu banyak ya Pak yang cerita seperti itu. Iya, cukup banyak. Oke, baik. Kalau harapan dari Pak Joko nih, sebagai salah satu orang tua yang sebelumnya juga memiliki anak dengan keadaan jantung yang berbeda, ini bagaimana untuk masyarakat? Baik, terima kasih Pak Nusa. Untuk harapan kami tentunya, ya sebagai orang tua, pasti semua ingin punya putra putri yang lahir dengan sepenuhnya sehat tanpa ada suatu kendala apapun. Saya kira itu kan, apa putri itu adalah putra putri. Mari kita rawat, sebaiknya kita curahkan perhatian berbeda kepada mereka. Tujuannya, seandainya ada kelainan sebagainya, cepat tertangani. Jangan sampai kita biarkan, atau karena kita merasa, merasa kita minder, patah semangat putra asa, karena merasa kita paling sesara padahal kalau kita mau berkumpul insya Allah, bahwa kita bisa saling menguatkan. Nah, setelah terwakim saling menguatkan bahwa kita tidak sendiri, masih ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mengalami nasib yang sama. Tergantung istirah kita dan doa dan semudah terakhir tawaka, sehingga mudah-mudahan ke depan semua percet tangannya dengan aman, tanpa ada suatu kendala apapun. Alhamdulillah. Kalau apa untuk komunitas, Pak? Untuk komunitas, saya harapkan tetap, yang utama adalah kita terwakim, itu kunci kami. Itu kan yang mungkin, insya Allah, tidak semua komunitas memiliki itu. Nah, ya itu yang saya sampaikan, kita datang kepada seseorang atau suatu keluarga yang belum kita kenal. Oke. Ibaratnya itu kalau film itu bisa impossible, tapi kita menjadi possible bagaimana gitu kita. Siap. Kita maksudnya ternyata dengan pendekatan secara persuasif keluargaan berhasil membuka mereka yang semula. Enggak berobat, ada yang empat tahun enggak mau berobat karena takut dan sebagainya. Akhirnya mereka ada niat untuk berobat, untuk putra-putrinya. Itu yang berhasil kita salah satu, kita proses pendampingan di situ. Oke. Kalau dari dokter, apa harapan dokter? Bagi masyarakat agar lebih aware dengan kesehatan, terutama jantung pada anak. Ya, saya rasa saya ingin mulai dari saat ini, kita memang harus memperhatikan betul untuk anak-anak kita. Sejak bayi, bayi lahir, itu rutin kontrol ya, ke yang dekat saja, ke posyandu atau apa. Jadi nanti bisa tahu, kira-kira tubuh kembang anak kita itu ada keterlambatan atau tidak. Atau bisa juga mendeteksi melalui aplikasi tadi, Primaku, itu yang dari IDAI, itu bisa. Nanti kalau memang tidak sesuai dengan perkembangan yang normal, diharapkan segera konsultasi kepada dokter anak setempat dulu. Nanti dokter anak akan merujuk ke subspesialis masing-masing. Entah kalau ada kelainan mungkin di curi gaya jantung, akan dirujuk kepada kami. Nah, selain itu juga ibu-ibu diharapkan yang memberikan nutrisi seimbang ya. Jangan terlalu berlebihan, anak-anak juga diberikan aktivitas yang cukup supaya tidak, gaya hidupnya itu tidak bikin anak obesitas. Bisa gaya hidup yang salah ya, bisa menyebabkan nanti ada diabetes juga pada anak. Sehingga nanti ke depannya ke jantung koroner. Nah, itu. Yang kita tidak bisa cegah ya, kalau kita dari awal bisa mencegah itu jauh lebih baik. Karena kalau sudah dewasa, diobatin, itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan harapan hidupnya juga tidak terlalu baik, saya rasa. Oke, baik. Semoga apa yang diharapkan Pak Jokon dan dokter Ristini juga bisa terlaksana, masyarakat semakin peduli dengan kesehatannya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Jokon dan dokter Ristini, semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jokon dan dokter Ristini, semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih.